Gangguan pencernaan yang terjadi selama kehamilan adalah kondisi yang normal dan umumnya disebabkan perubahan kadar hormon. Pada trimester kedua dan ketiga, gangguan pencernaan ini bisa lebih sering terjadi karena pertumbuhan bayi yang bisa jadi mendorong perut ibu. Meskipun kebanyakan gangguan pencernaan tidak berbahaya, tetapi ibu tetap disarankan untuk segera mengatasinya. 1. Perut terasa begah Seiring pertumbuhan janin di dalam kandungan yang semakin besar, maka rahim ibu pun akan ikut membesar. Hal ini akan memberi dampak pada ibu hamil, yaitu ibu akan mudah merasa begah, perut lebih cepat penuh, dan semakin sulit menarik napas. Rahim ibu yang membesar akan menekan organ-organ lain di dalam perut maupun di sekitar perut, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Ibu hamil bisa mengetahui bahwa ketidaknyamanan pada perut yang dirasakan adalah karena membesarnya rahim dengan melihat gejala-gejalanya, seperti malas makan karena merasa perut begah. Selain itu, ibu juga akan mengalami sulit bernapas yang bisa terjadi kapan saja, terutama saat kehamilan memasuki trimester ketiga. Ibu hamil bisa mengatasi gangguan pencernaan yang satu ini dengan banyak beristirahat. Bila ibu malas makan karena merasa perut kembung, siasati dengan cara makan sedikit, tetapi sering. Hindari juga makan dalam jumlah yang sangat banyak dalam sekali waktu. 2. Sembelit Banyak ibu hamil juga sering mengeluhkan tentang kesulitan buang air besar. Sebenarnya, gangguan pencernaan ini bisa terjadi pada usia kehamilan berapapun, tetapi paling sering terjadi di trimester terakhir. Salah satu pemicunya adalah ukuran tubuh janin yang sudah membesar dan kepala bayi yang berada di bawah menekan usus, sehingga membuat ibu hamil susah BAB. Selain itu, kebiasaan buruk yang sering ibu lakukan, seperti malas bergerak atau kurang minum membuat aliran darah tidak lancar, fesis mengeras, sehingga susah dikeluarkan. Penyebab sulit BAB saat hamil lainnya mungkin saja karena ibu hamil mengidap wasir. Perubahan hormon yang terjadi selama kehamilan pun ikut menyebabkan ibu hamil sulit BAB. Untuk mengatasinya, ibu hamil disarankan untuk banyak makan buah-buahan, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, minum air putih yang cukup, dan berolah raga secara rutin. 3. Mual dan muntah Mual dan muntah wajar terjadi pada ibu hamil. Kondisi ini disebut juga dengan morning sickness yang terjadi pada awal kehamilan dan bisa muncul kembali di trimester terakhir. Walaupun kebanyakan ibu hamil mengalami morning sickness, tetapi ada juga beberapa ibu hamil yang tidak mengalaminya sama sekali sehingga mereka dapat menjalani kehamilannya dengan nyaman. Ibu hamil sebaiknya mencari cara untuk mengatasi morning sickness agar bayi yang ada di kandungan tetap mendapatkan nutrisi yang dibutuhkannya. Karenanya, disarankan untuk mengonsumsi makanan dalam jumlah kecil tapi sering, lalu banyak beristirahat dan menghindari makanan yang dapat memicu mual. 4. Diare Perubahan hormon, mengonsumsi makanan sembarangan, dan stres bisa menyebabkan ibu hamil mengalami diare. Masalah pencernaan ini bisa terjadi di usia kehamilan berapapun, tetapi paling sering terjadi pada trimester ketiga karena masa ini merupakan masa menjelang persalinan. Kondisi ini perlu segera ditangani karena bisa berdampak buruk pada kondisi janin. Diare membuat janin tidak bisa mendapatkan asupan nutrisi dan oksigen yang baik lantaran ibu sering buang air. Terima kasih telah menonton!